Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone Welcome back Today Hari ini kita sedang Ada acara agenda yaitu Berkuda Kita pergi ke suatu daerah Desa gitu Itu cukup jauh sih di Benua Asia ya Kita masuk ke Turki Tetep di Turki tapi ke arah Asia nya Dan kita nih Kalau suasananya tuh suasana desa banget Dan bisa diliat Belakang nih stable semua nih Tempat para kuda Kandang kuda Lebih tepatnya Terus lihat tuh ada Nah ini ada tempat main kudanya Nopal sama Anas lagi latihan naik kuda Lagi latihan naik kuda Kita diliat Terus disini juga cuacanya dingin banget Berangin Kita lagi Kayak apa Istilahnya ya Di bukit gitu Makanya kan Jadi berangin banget disini Dan Tadi lumayan jauh kan Pertama naik Metrobus dulu Abis itu Jumatan dulu di Haji Osman Nah itu tuh lumayan lama Sampai sana juga lumayan lama Naik metrobus Abis itu baru naik otobus itu juga lama Dan dia kalau dituntung itu Mesti sejam lebih lah atau dua jam Abis itu tadi Ini emang tempatnya sih Yang kayak jauh ya dari Kota gitu Wain disitu tuh Lihat disana banyak banget Bukit-bukit kan tuh Jadi kayak emang Ya disini bener-bener masih asri banget Gak kayak di Istanbul gitu Ini tempatnya enak lah asri gitu Kita Saya abis topal Oke Saya mau latihan nih liatit Oke Kita liat Kasih tutor naik kudanya kids Oke ini ada tutor dulu Perlatingan perlatingan Kasih hadiah buat Sabaha Nova kasih hadiah Kasih hadiah buat Sabaha Masya Allah Sabar 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 Hehehe Terus Arju Tarju bangga sama yang jantan Masih habis topal Lihat nih powernya itu ada di Setau Gue udah ketika berdiri ke isem Oke siap Nah ketika trot ini Tuh aja dari kiri kan Tuh jangan kembang 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 naik selanjutnya putur naik yang benar tangan tetap di bawah tangan tetap di bawah dadah musuh ke atas paham yang oval ya jadi mengerti yang dimaksud ya jadi ketika ini tangan aja ini kita ketahuan sampai jam berapa nih disini masih banyak ya ini udah 30 menitan baru dua orang yang naik karena do kuda yang putih atau yang ini gak habis apa lah pokoknya ini ya yuk pak minjem pak masuk aja lah sini pak oke udah udah loncat dah kudaya bisa loncat oke ke pancerin tersepatu dulu ke pancerin tersepatu dulu kes tadi tadi jatuh mati mati gitu mati gitu ini gak tau apa kek bebas abis jaki abis jaki abis jaki abis jaki abis jaki coba gimana perkenalan pertama mau dari ketemu sampai naik ini masak abis j nach ini 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 dary pendek lana ini Oke, beginilah suasana kita sedang latihan kuda Latihan naik kuda Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan aktivitas hari ini yaitu berkuda Seru Capek ya lumayan sih Lumayan, pahanya Apa ya, istilahnya kalau kesan-pesan yang didapat tuh Kesannya seru sih kita naik kuda bareng gitu Dan lumayan pegel lah pahanya tuh karena Arus neken badan kudanya itu kan biar seimbang Kita udah perpisahan, udah jalan keluar dari peternakannya Area latihan kudanya Terima kasih mas Audi, terima kasih mas Ilham yang sudah mengajarkan kami Sangat seru, sangat berkesan untuk mengajarkan kami ada di daerah Tidak tau mana ini kan? Kita di deso, wong deso gitu ini Tau, lihat aja nanti itu langsung tolongan dulu jalan jalan kaki Bahkan tempat pemberhentian bisa tuh kalau lu liatin tempat pemberhentian bisa berdebu Saking gak ada orang yang nungguin berdebu itu Nah ini deso banget ya Wah kita emang lagi anak deso sekarang nih Wah ini kayak mau menjahat wajah Bang Siapa dia, dia gak ikut ya sih Beda, beda kelompok Beda, beda kelompok Oke Ya mungkin itu aja Kesan-kesan kita Tadi masih agak pagi Nah itu udah raka bocor Rada-rada aja Yaudah Yaudah Thank you Assalamualaikum Eh itu udah berapa menit? Udah semenit cok Kan lima menit? Kan udah lima menit kalau digabung-gabung Tadi udah berapa menit? Tadi pukul udah panjang dah Oh iya udah Oke Bye Assalamualaikum Tadi pukul Tadi pukul Tadi pukul Tadi pukul